Pemirsa pasca BS 69 tahun yang merupakan pelaku pembakaran lahan hingga saat ini telah ditahan pihak kepolisian Polres Tanjau Barat. Dengan telah ditahannya BS 69 tahun ini, setidaknya hingga saat ini polisi tengah memburu RN, pemilik lahan yang dibakar. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kapolres Tanjau Barat AKBP Agung Basuki. Tidak ada ampun bagi pelaku karhutlah. Ini ditegaskan langsung oleh Kapolres Tanjau Barat AKBP Agung Basuki. Ia mengatakan tidak ada kata restoratif justice terkait kasus pelaku karhutlah. Usai BS 69 tahun tersangka pembakar lahan telah ditangkap. Pemilik lahan inisial RN akan terus diburu pihak kepolisian. Sebab keterlibatan pemilik lahan sangat erat dengan tersangka pembakar lahan tersebut. Ketemu lagi-lahan berisi inisial RN. Masalah ini sedang kita cari peradaannya pada bulan 3, 19 Maret tahun 2023 di Sumatera Utara. RN menawarkan kepada tersangka untuk bekerja di lahan milik RN. Seluas kurang lebih 4 hektare yang berada di kawasan hutan desa Muara Danau, Kecamatan Danah Mandalo, Kabupaten Tanjau Barat. Untuk ditanami sawit dan nantinya jika sudah menghasilkan atau berbuah, maka 2 hektare lahan yang sudah dibuka akan menjadi milik tersangka. Kita harapkan ini berhimpas atau bisa menimbulkan efek deteran kepada seluruh masyarakat yang masih ingin mencoba untuk melakukan pembakaran lahan pada saat ini. Nah tentunya ini tidak akan tinggal diam, kita akan tuntut sampai ke proses segala pengadilan. Sebelumnya komitmen lopat kapoda, berharap kaduna tidak ada gigi mundunan, dan juga satga sekadulah tidak ada restorasi drastis. Semuanya akan kita proses sampai ke prosesan. Ini karena ini tidak perlu memberikan efek cerah. Karena yang mendapatkan efek daripada pembakaran hutan atau lahan ini masyarakat yang banyak. Lebih lanjut, Kapolres Agung menambahkan, atas ditangkapnya pelaku BS tersebut, ini membuktikan bahwa pelaku pembakar lahan tidak ada kata ampun. Surya Kurniawan, Cik TV, Laporka.